Jelang kedatangan 69 WNI kapal Diamond Princess untuk diobservasi di Pulau Sebaru, berbagai persiapan telah dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Abdi Azwar Sahih langsung dari Pulau Lipan, kawasan perairan di depan Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Abdi, saat ini 69 WNI dalam perjalanan menuju ke Sebaru. Apakah masih ada persiapan yang dilakukan di Pulau Sebaru? Ya Sumi, dapat kami informasikan untuk kondisi terkini di depan Pulau Sebaru Kecil, tempat kami berada saat ini ya dari Pulau Lipan. Ini jaraknya berjarak kurang lebih 500 hingga 700 meter menghadap ke depan Pulau Sebaru Kecil. Untuk persiapan yang sudah dilakukan hingga saat ini berbagai pengamanan juga sudah diperketat sejak hari Jumat yang lalu pada saat 188 WNI. Dari kapal pesiar World Dream sudah lebih dulu diobservasi di sini dan pengamanan ini terus dilakukan hingga saat ini. Tercatat ada sebanyak 7 unit kapal patroli yakni Sea Rider dari Kopaska yang terus berpatroli selama 24 jam setiap harinya untuk memantau kawasan di sekitar Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta ini. Dan hingga saat ini juga kami memantau tidak ada lagi aktivitas dari para nelayan di sekitar perairan ini yang melakukan aktivitas penangkapan ikan khususnya di kawasan perairan di Pulau Sebaru Kecil ini. Sementara itu satu KRI Semarang 594 juga sudah disiagakan di sini sebelumnya ada KRI Banda Aceh namun KRI Banda Aceh didigantikan oleh KRI Semarang 594 yang sudah disiagakan sejak hari kemarin hingga saat ini. KRI Semarang 594 ini berfungsi sebagai kapal markas dan juga penyedia logistik dan juga berperan sebagai kapal rumah sakit jika dibutuhkan untuk kondisi darurat. Satu unit helikopter juga disiagakan di kapal KRI Semarang ini sehingga total ada sebanyak 3 helipad atau 3 unit helikopter yang disiagakan di sekitaran Pulau Sebaru Kecil. Yang pertama terletak di dalam Pulau Sebaru Kecil kemudian yang kedua di KRI Semarang dan yang ketiga berada di Pulau Pantara yang juga berbatasan langsung dengan Pulau Sebaru Kecil ini. 3 unit helikopter yang disiagakan ini untuk kondisi darurat jika ditemukan adanya suspek dari WNI yang sedang diobservasi untuk nantinya dirujuk ke 3 rumah sakit yang sudah ditunjuk yakni RSPI Sulianti Saroso, RSPAD Gatot Subroto dan juga rumah sakit persahabatan. Dan hingga saat ini kami juga masih menanti kedatangan 69 WNI, kapal pesiar Diamond Princess yang dikabarkan sudah berlayar menuju ke Pulau Sebaru hingga saat ini. Sumi. Abdi kalau sebelumnya 188 WNI dari World Dream sempat dipindahkan ke kapal kecil untuk kemudian masuk ke Sebaru. Apakah nanti prosedur dan juga penanganan terhadap 69 WNI ini akan sama? Ya Sumi pertanyaan yang sama juga kita tanyakan, kami tanyakan langsung kepada Pangkogap Wilhan 1 Laksdia TNI Yudo Margono yang mengatakan bahwa memang nantinya untuk skema penurunan 69 WNI dari KRI Suharso ini akan sama dengan penurunan WNI, 188 WNI dari kapal World Dream yang sebelumnya sudah dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari yang lalu. Namun untuk jumlah unit kapal LCU atau Landing Craft Utility ini hanya digunakan satu unit saja karena jumlahnya hanya 69 orang. Dan untuk satu unit LCU ini dapat menampung dengan kapasitas 100 orang sehingga memang dengan 69 orang ini hanya menggunakan satu unit LCU. Sementara itu untuk pemeriksaan juga nantinya akan dilakukan di KRI Dr. Suharso dan juga informasi terakhir yang kami dapatkan. Untuk hari ini penurunan 69 WNI ini belum dapat dipastikan apakah setibanya di Pulau Sebaru Kecil ini mereka langsung diturunkan menuju ke Pulau Sebaru Kecil atau nantinya mereka akan menjalani dulu masa pra-observasi ataupun observasi terlebih dahulu di kapal KRI Suharso. Hal ini disebabkan karena memang 69 WNI ini harus kembali menjalani screening dan juga pengecekan kesehatan termasuk diantaranya adalah polymerase chain reaction atau PCR untuk kembali dilihat dan dicek kesehatannya. Meskipun pemerintah Jepang sudah memastikan bahwa 69 WNI ini negatif dari corona namun pemerintah Indonesia tidak mau kecolongan maka untuk berikutnya mereka akan kembali dilakukan screening, pengecekan kesehatan, kemudian pengambilan sampel darah, tes urin dan sebagainya untuk memastikan bahwa 69 WNI ini memang benar-benar negatif kemudian dapat dipastikan bisa menjalani 60 masa observasi di Pulau Sebaru Kecil ini. Sementara itu untuk skema pembagiannya bahwa memang meskipun di dalam pulau yang sama antara 69 WNI dari kapal Diamond Princess dan juga 188 WNI dari World Dream ini akan dipisah gedungnya Sumi dan juga Pemirsa meskipun di ada pulau yang sama. Tim medis yang akan menangani mereka juga ini berbeda. Kami mendapatkan informasi untuk tim medis dan juga pendamping medis akan ada sebanyak 67 tim medis dari Kemenkes dan juga Yonkes yang akan mendampingi dan juga mengobservasi kesehatan dari 69 WNI dari kapal Diamond Princess. Hal ini berbeda dengan tim medis yang menangani 188 WNI dari kapal World Dream. Sehingga walaupun di tempat yang sama mereka akan mendapatkan treatment dan juga penanganan yang berbeda. Sekian untuk saat ini kembalikan Anda di studio Sumi. Ya Abdi, satu lagi terkait dengan pukul berapa WNI ini akan tiba di Pulau Sebaru. Ini informasinya masih simpang siur ya. Ada yang bilang siang ini, ada yang bilang sore nanti. Apa informasi yang Anda dapatkan? Ya Sumi, berdasarkan informasi yang di lapangan kami dapatkan konfirmasi dari Pangkogap Wilhan 1 Laks Diatedi Yudho Margono mengatakan bahwa memang diagendakan, diperkirakan kapal KRI Soeharto ini akan sampai ataupun akan tiba di Pulau Sebaru Kecil ini sekitar pukul 11 atau pada pukul 12 siang nanti. Namun kami juga masih terus menanti apakah sudah ada tanda-tanda dari kapal KRI Soeharto ini akan segera merapat di sekitaran Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu. Namun yang dapat kami pastikan bahwa memang untuk penurunan WNI, 69 WNI ini dari kapal KRI Soeharto ini juga belum dapat ditentukan apakah akan dilakukan hari ini atau akan menunggu hasil tes kesehatan ataupun body screening yang dilakukan di KRI Soeharto. Karena pemerintah Indonesia sekali lagi ingin memastikan bahwa memang 69 WNI ini benar-benar negatif dari virus corona. Sumi. Baik, terima kasih. Abdi Azwar Sahi sudah melaporkan langsung dari Pulau Lipan di Kepulauan Seribu.